Oke halo kali ini mau bikin tutorial seputar gimana cara masang banner untuk Bukalapak affiliate program ya nah banner itu yang dimaksud adalah banner seperti ini jadi Bukalapak sering ada in promo dan dia ditampilkan di banner-banner seperti ini jadi banner ini cukup efektif untuk media pengumuman ya untuk website dan kali ini saya akan sharing untuk gimana caranya masang di blog blogger yang satunya sama WordPress dan caranya hampir mirip-miripnya bersama mungkin yang sudah pernah bermain adsense for content ya pasti sering masang-masang seperti ini udah nggak paham ya caranya enggak jauh beda nah caranya eh langsung login aja ke halaman affiliate program ya terus selanjutnya masuk ke menu Widget nah di Widget ada dua jenis ya pendek ada dua jenis Widget nya pertama untuk search box selanjutnya banner untuk search box kita bisa ngatur untuk panjangnya contohnya search box seperti ini jadi ini kotak untuk mencari produk di Bukalapak tapi kita bisa tampilkan di blog jadi nanti kalau ada pengunjung blog kita nyari produk disini dia akan di larikan ke Bukalapak ya kita contohkan misal ini terlalu panjang saya ubah ke 240 bisa contohkan untuk dipasang di sini ya biar biar gak terlalu lebar nah ini bernak bingung misal kita kasih petunjuk seteluh ini cari produk합mu di sini rivalmu Hai buat di sini sudah nanti dia akan muncul teks seperti ini buat bandu pembeli kalau mau nyari produknya terus kita copy aja kodenya terus untuk menambahkan kita masuk ke blog kita ya yang mau dipasangi terus kita masuk ke menu tata letak selanjutnya kita tambah tadi mau saya taruh disini jadi kita tambah di sidebar ini dengan posisi sidebar klik tambah gadget terus kita masukkan HTML javascript disini oke kita lihat kita refresh dulu nah maka ada kotak pencarian disini jadi misal kita nyari misalnya kacamata sepeda kita enter nah dia akan lari ke halaman Bukalapak dan dia otomatis disini tertulis produk pencariannya tadi nah dia akan ambilkan semua produk kacamata sepedanya oke itu tadi untuk search box ya selanjutnya untuk pemasangan di wordpress caranya hampir sama ini contoh wordpress untuk tokenen kacamata untuk tokenen kacamata saya jadi kita login ke dashboard terus kita masuk menu abrange kemudian pilih widget saya contohkan kita akan masang di bagian sidebar disini ya terus kita pilih aja ini area nya disini kita pilih custom HTML jadi karena itu kodenya HTML kita pilih yang ini terus kita add widget lokasinya di primer ini oke terus tinggal kita copy kode yang sudah kita bikin tadi ini ya copy kode semasukan disini kita save oke udah ya coba kita lihat nah hasilnya akan seperti ini jadi misal kita nyari kata kunci sama ya kacamata baca misal kita enter nah maka kan sama dilempar ke halaman buka lapangnya tadi dengan kata kunci kacamata baca oke selanjutnya mengenai pemasangan banner untuk banner kita masuk ke update program lagi terus masuk menu dynamic ini dynamic banner nah ini hanya disini kita bisa milih produk ya jadi bisa spesifik sesuai dengan mungkin tema blognya atau ya sesuai dengan keinginan kita ya bisa milih produk yang mana yang mau dijual misal saya milih karena kacamata ya pilih aja kacamata tadi bisa sepeda profession ya masuknya kita masuk profession pria kacamata oke misal kacamata kita baca nah dia langsung ada preview nya disini terus untuk ukuran segini terus mampu bener ya oke sudah kita ambil kodenya lagi copy kode kita masukkan di nah ini karena belum di refresh ya jadi masih belum berubah kita masukkan lagi ke blog caranya sama kita tambah gadget terus pilih yang kode HTML javascript kita masukkan disini kita simpan oke langsung kita lihat nah maka akan muncul benarnya disini nah dia otomatis akan nyari produk kacamata pecah ya sesuai yang kita input tadi karena kita pengennya target untuk produk kacamata pecah saja karena dinamiknya maksudnya dinamik dia bisa diganti-ganti seperti ini misalnya oh nyari produk lain tinggal klik maka dia akan nyari produk selanjutnya karena preview gak bisa di klik ya coba cek langsung aja yang mau baca tutorial seputar marketplace bisa mampir ke blog saya ini oke sebagian artikel saya sharing disini untuk seputar tipstrik jualan di marketplace oke jadi seperti ini jika di klik dia nyari produk lain kacamata juga oke kalau di klik dia langsung lari ke produk spesifik yang tampil disini ya otomatis ini udah link affiliate kita oke benar ya dia udah tampil sesuai dengan gambar yang di widget tadi oke sekarang masukkan ke WordPress ya caranya hampir sama tinggal misal mau taruh bawahnya tinggal di input aja disini nanti akan tampil banner di blog kita nah untuk banner ada lagi namanya creative filter kalau ini banner yang disediakan sama Bukalapaya biasanya memuat promo promo terbaru misal tryer ini imlek ini untuk produk imlek tapi udah telat ini tanggal 2 saya bikin produknya tanggal tutorial tanggal 4 udah selesai promonya misal pengen promo yang umum aja misal ini kita bikin ini ukurannya kurang ketik nah bisa milih disini ukurannya saya angkat besar seperti ini cari yang kurangnya sama oke agak ketik kita pakai aja kodenya kita masukkan ke blog lagi kita masukkan ke kotak pencarian seperti tadi di bawah banner yang udah kita bikin oke simpan perhatian jauh maka akan ambil banner seperti ini coba kita klik ya dia larinya kemana biar tau oh dia tampilnya di alamat depannya jadi otomatis dia lebih mensoroti di bagian ini promonya bukalapak oke itu tadi ya cara nambahin widget dari search box sama banner ya ini cukup efektif kalau buat dipasang di blog terutama untuk yang punya blog traffic tinggi konversinya juga bagus kalau ada pembelian lewat banner itu juga lumayan tinggi baik sekian tutorial untuk kali ini semoga bermanfaat ini lumayan channel untuk nampah mendatangkan traffic ke affiliate kita ya oke sekian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati